Chapter 1198 Perjalanan Bisnis Ke Hong Kong Cepat Bawa Ke Ruang Medis Setelah menuangkan sebotol obat penyembuh untuk Noel, Stefan meminta semua orang untuk membawa Noel pergi. Sebelum benar-benar bisa melakukan meditasi di lembah, aku juga harus waspada terhadap musuh yang menyerang dari belakang. Ini menakutkan sekali. Saat melihat kerumunian orang itu sudah pergi, Stefan bergumam pelan. Dari insiden Noel, dia menyadari bahwa tubuh kebalnya juga pasti memiliki kelemahan. Dulu, Dragon Peak yang dikuatkan oleh esensi hantu bulu emas dikalahkan oleh Stefan dengan cara ini, dan sekarang dia khawatir akan mengulangi kesalahan yang sama. Setelah pertempuran besar dan kekacauan berakhir, Stefan segera melakukan meditasi untuk menyerap dan menyempurnakan energi yang telah dia lahap dari beberapa ahli tahap alam pembangunan fondasi sebelumnya. Meskipun tingkat kultifasinya masih belum meningkat, Stefan sudah menyadari bahwa meningkatkan kekuatan jiwa dan memperluas meridian dan tiannya bisa meningkatkan kemampuan bertarungnya, jadi dia tidak terlalu peduli kalau tidak mampu menembus pelatihan Ki. Dia tidak tahu kapan alam pembentukan inti emas setengah langkah dari Sekte Mekara akan datang untuk membunuhnya, jadi Stefan harus segera menyempurnakan hasil serapan kali ini agar berada dalam kondisi terbaik ketika menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Tiga hari kemudian, Noel yang sudah pulih meminta izin pada Stefan untuk kembali ke Provinsi Jiang guna mengunjungi kerabatnya. Noel akan kembali ke Provinsi Jiang untuk menemui Amelia dan Karen mungkin dia ingin memulihkan harga dirinya yang hilang. Noel tidak berani mengusik Willow dan Charmin, jadi dia hanya bisa bersembunyi sambil mencari kepercayaan dirinya yang hilang dari para kekasihnya. Orang-orang lainnya tetap tinggal di cabang dengan elit Departemen Perang untuk berpartisipasi dalam pekerjaan kantor. Komandan Yu sangat percaya pada Stefan dan anak buahnya, jadi dia hanya meminta agar saat Departemen Perang Provinsi Jiang membutuhkan para elit ini, Stefan bisa mengembalikan mereka tepat waktu. Pada hari kerja, dia akan membiarkan mereka tinggal di cabang persekutuan Wulin di Provinsi Zong untuk melanjutkan latihan mereka. Satu minggu kemudian, saat Stefan yang telah memurnikan energi dari hasil serapannya sedang mempelajari keterampilan baru dengan menggabungkan kekuatan jiwa dan energi sejati, Carson dengan terburu-buru masuk ke ruang latihannya. Sesuatu telah terjadi. Ada apa? Apa ada ahli dari Sekte Mekara yang datang menyerang? Stefan yang sedang duduk di tanah membuka matanya dan menatap Carson dengan bingung. Bukan itu ayahku sudah mengirim perwakilan dari persekutuan Wulin untuk bernegosiasi dengan Sekte Mekara. Dia meminta agar Sekte Mekara tidak bertindak sembrono secara terang-terangan, kalau tidak, mereka akan menjadi musuh persekutuan Wulin. Carson menggelengkan kepalanya. Setelah menjelaskan, dia dengan cemas menyerahkan dua tas dokumen kepada Stefan. Sesuatu terjadi pada cabang timur laut dan Hongkong. Apa ada cabang persekutuan Wulin di Hongkong? Stefan sedikit terkejut. Saat dia pergi ke Hongkong sebelumnya, sepertinya dia tidak mendengar ada cabang di sana. Meski Hongkong tidak memiliki cabang persekutuan Wulin, Hongkong akan selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari negara kita. Sekarang mereka meminta bantuan dari pemerintah pusat, tentu saja kita harus membantu. Carson melanjutkan kalimatnya dengan serius, apalagi timur laut. Sebelumnya, cabang timur laut tidak mengirim siapapun untuk menghadiri upacara pelantikanmu. Aku pikir mereka meremehkanmu, tapi sekarang aku tahu kalau ternyata di sana sedang ada masalah. Bagaimana situasi spesifiknya? Stefan menjadi tertarik. Kalau masalah ini sampai dialihkan ke tangan persekutuan Wulin, itu berarti mereka menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak berwenang. Kedua daerah ini menghadapi situasi yang mirip. Semua dimulai sekitar sebulan yang lalu, ketika hal-hal aneh dan misterius sering terjadi di wilayah tersebut. Carson menunjuk ke dokumen tersebut dan menjelaskan, setelah penyelidikan selama ini, sudah bisa dipastikan kalau ada banyak entitas supernatural yang menyusup kedua wilayah itu dan membuat kekacauan. Entah itu ahli bela diri atau penyihir, masih belum jelas. Cabang timur laut sebelumnya sibuk menghadapi kekuatan supernatural ini, sehingga mereka tidak mengirim orang untuk menghadiri upacara pelantikanmu. Sekarang situasinya semakin tidak kendali, jadi mereka harus meminta bantuan ke aliansi umum. Kalau di Hongkong, komunitas penyihir lokal tidak mampu mengatasi kekuatan supernatural yang membuat kekacauan, jadi mereka tidak punya pilihan selain mencari bantuan ke pemerintah kota Long. Kekuatan supernatural Sebulan yang lalu, kenapa terasa sangat kebetulan? Stefan mengerutkan kening pertempuran Feng Shui dengan negara Dao terjadi lebih dari sebulan yang lalu, setelah itu muncul insiden iblis Yin. Sekarang, Hongkong dan cabang timur laut juga mengalami masalah apakah semua ini ada hubungannya dengan pertempuran itu. Hongkong meminta bantuan pemerintah kota Long, cabang timur laut meminta bantuan aliansi umum, lalu apa hubungannya denganku? Stefan segera menyadari dan memandang Carson dengan bingung. Apa aliansi umurn berencana membuatku pergi ke dua tempat itu secara bergantian? Aku tidak bisa membelah diri. Tidak juga. Carson berkata dengan malu-malu, tapi, cabang persekutuan Wulin di Provinsi Zong adalah cabang terkuat di luar aliansi umum, dan cuma kamu satu-satunya ketua dengan kultivasi yang setara ahli alam pembangunan fondasi. Jadi, ayahku ingin kamu memilih salah satu, dan kantor pusat akan mengirim orang ke wilayah lainnya untuk menangani masalah tersebut. Kamu ingin pergi ke Hongkong atau cabang timur laut? Jangan beri aku pilihan. Aku cuma ingin tinggal di markas. Stefan menjawab dengan putus asa, meskipun Sekte Mekara tidak berani menghadapiku secara terang-terangan, siapa yang bisa menjamin bahwa David tidak akan menyerangku diam-diam. Begitu aku meninggalkan cabang yang kokoh ini, aku akan mati kalau menghadapi ahli alam pembentukan inti emas setengah langkah. Aku tidak mau mengambil risiko. Ketua, kamu tidak bisa begitu. Ekspresi Carson berubah, dan dia berkata dengan sedih, sebenarnya, ayahku menyuruhku memimpin tim sendiri dan membuat pilihan. Tapi dengan kekuatanku yang terbatas, baik ke Hongkong yang dikuasai komunitas sihir maupun ke cabang timur laut untuk mengurus tiga provinsi di timur, aku tidak yakin bisa kembali hidup-hidup. Aku baru saja menikah, kalau ada apa-apa, Michi cantikku akan menjadi janda. Ternyata ini semua tidak ada urusannya denganku. Kamu cuma berpura-pura menyampaikan perintah. Stefan memandang Carson tanpa berkata-kata. Kalau begitu, aku tidak bisa mengambil risiko lagi. Keesokan paginya, di pesawat menuju ke Hongkong, Stefan dengan penuh perhatian mengelus punggung Niro yang memegang sebuah kantong sambil muntah-muntah. Aku sudah bilang jangan ikut, tapi kamu tetap memaksa. Kamu tahu kan kalau kamu mabuk udara. Aku tidak punya banyak hal yang bisa dilakukan saat berada di cabang, dan aku juga ingin melihat seperti apa Hongkong yang dulu pernah sangat makmur uh. Niro merespons dengan putus asa sambil terus muntah. Niro, kali ini kita pergi untuk urusan bisnis, bukan untuk bersenang-senang. Kamu benar-benar tidak perlu menyiksa diri seperti ini. Carson menutup hidung dengan satu tangan dan memegang kantong yang sudah penuh dengan muntahan Niro menggunakan tangan lainnya. Diam! Kalau bukan karena kamu yang terus memohon, kita tidak akan terlibat dalam masalah ini. Stefan menatap tajam ke arah Carson. Tidak tahan dengan Carson yang terus-menerus memohon, akhirnya Stefan setuju untuk menemaninya ke Hongkong, sementara aliansi umum akan mengirim orang ke cabang timur laut. Hongkong adalah tempat yang familiar bagi Stefan, jadi dia bisa mengambil kesempatan untuk menemui Sion dan istrinya serta Warner. Selain itu, Stefan juga memiliki rencananya sendiri membiarkan ahli alarm pembentukan inti emas setengah langkah dari sekte Mekara tetap hidup akan selalu menjadi ancaman. Kalau bisa mengambil kesempatan ini untuk menghabisinya, itu akan sangat baik. Terima kasih atas kerja keras kalian setelah urusan kita selesai, Aku akan mengajak kalian menikmati keindahan kota internasional ini dan membiarkan kalian merasakan gaya hidup mewah kelas atas yang tidak bisa kalian temukan di pedalaman. Carson tersenyum canggung dia tidak tahu rencana Stefan yang sebenarnya dan benar-benar mengira Stefan melakukan ini semua demi dia sehingga dengan percaya diri memberikan janji tersebut. Di Hongkong, sepertinya tidak ada kesempatan bagimu untuk unjuk gigi. Stefan mencibir, di sini dia tidak membutuhkan Carson untuk mengenalkannya pada apapun. Kapter tahun 1199 sampai tahun 1200 penipuan telekomunikasi Aku memutuskan untuk menemani Kak Stefan dalam perjalanan ini karena aku yakin akan mendapatkan sesuatu yang besar. Niro yang duduk di kursi kulit mobil mewah sambil memegang segelas sampahnya, dengan bersemangat melihat ke luar jendela. Lihat pemandangan di luar. Kalau seperti ini, meski aku berjalan dengan sombong di Hongkong, tidak ada yang berani menyentuhku. Melihat kekuasaan Stefan di sini, jangankan berjalan dengan sombong. Bahkan kalau kamu melakukan segala macam kejahatan, tidak akan ada yang akan berani menyentuhmu. Mendengar kata-kata Niro, Carson berbisik pelan, merasa iri dan cemburu. Langsung ke intinya. Setelah basa-basi sebentar, Stefan langsung bertanya kepada Warner, Dengan kamu dan banyak ahli sihir lainnya yang menjaga Hongkong, Masalah apa yang terjadi sehingga kalian harus mencari bantuan dari pedalaman. Mendengar ini, Sion menundukkan kepala sambil menyentuh perut Elena. Meskipun dia adalah kepala keluarga Kin, dia benar-benar tidak mengerti masalah. Ini dan tidak tahu harus berkata apa. Ah, sayangnya aku juga tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya kepada Tuan. Warner menghela nafas dan mengerutkan kening, Saya dan rekan-rekan saya di bidang sihir sudah menjaga Hongkong selama bertahun-tahun, Tapi kami belum pernah menemui hal aneh seperti itu, Dan kami tidak bisa menemukan petunjuk untuk melakukan penyelidikan. Tapi yang pasti, masalah yang kami hadapi saat ini pasti terkait dengan penyatuan berbagai sekte di Asia Tenggara beberapa waktu lalu. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Stefan sedikit mengernyit, dia tidak tahu apa yang dibicarakan Warner dan masalah apa sebenarnya yang terjadi. Sekitar sebulan yang lalu, di bagian utara Myanmar, pemimpin sekte Wuxian tiba-tiba bangkit dengan kekuatan besar, Menyapu bersih berbagal sekte di Asia Tenggara dengan kekuatan militer dan berhasil menyatukan semua sekte yang sebelumnya berkembang di berbagai negara. Warner menyusun kalimatnya dan menjelaskan, Saat itu saya sudah merasa situasinya tidak baik. Meskipun para tokoh kuat dari berbagai negara di Asia Tenggara lama mengincar Hongkong, Tapi kekuatan mereka belum pernah bersatu. Saya awalnya mengira setelah sekte Wuxian menyatukan Asia Tenggara, mereka pasti akan menyerang Hongkong. Meski tempat ini kecil, tapi dari segi kemakmuran dan keuntungan tidak kalah dengan negara-negara kecil di Asia Tenggara. Kalau seperti ini, saya dan para ahli sihir lainnya bisa bekerja sama dengan formasi besar yang ditinggalkan oleh Tuan dan saya yakin kami dapat mengusir para penyusup. Tapi setelah menyatukan Asia Tenggara, sekte Wuxian tidak melanjutkan ekspansi ke Hongkong. Tapi sejak saat itu, hal-hal aneh terus terjadi di dalam Hongkong. Sepertinya sekte Wuxian ingin menaklukkan kami dengan menggunakan cara tersembunyi agar bisa menguasai wilayah Hongkong perlahan-lahan. Bentuk serangan tersembunyinya seperti apa? Stefan mulai tertarik. Lebih mudah menghindari serangan terang-terangan daripada serangan tersembunyi seperti ini. Jika sekte Wuxian benar-benar menyerang besar-besaran, meskipun Warner tidak mampu menanganinya, kekuatan misterius di belakang Warner pasti akan turun tangan. Namun sekarang, secara keseluruhan ini sangat aneh. Warner menggosok alisnya dan menjelaskan, belakangan ini, banyak penduduk Hongkong yang meninggalkan wilayah ini berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pedagang kaki lima hingga bangsawan, hingga selebriti. Jumlah orang hilang sudah mencapai hampir 10 ribu. Awalnya tidak ada yang aneh, tapi setelah kerabat dan teman-teman mereka melapor ke polisi, baik untuk mencari orang atau melaporkan hilangnya mereka, baru kami dan polisi menyadari ada yang aneh. Hampir 10 ribu orang hilang. Bukankah ini terlalu berlebihan? Carson berseru kaget, dengan teknologi yang berkembang pesat dan kemakmuran Hongkong saat ini, di mana-mana ada kamera pengintai. Kenapa bisa begitu banyak orang hilang? Apa orang-orang yang hilang sudah ditemukan? Stefan memandang Warner dengan serius. Apa mereka masih hidup? Setelah penyelidikan selama ini, dapat dipastikan bahwa orang-orang yang hilang itu pergi ke bagian utara Myanmar. Warner mengepalkan tangan dengan sedikit putus asa. Beberapa dan mereka sudah mati, dan yang masih hidup mengalami penderitaan luar biasa. Kalau tidak, ada tindakan pencegahan, mereka cuma akan berakhir menjadi mayat. Bagian utara Myanmar adalah pusat penipuan telekomunikasi yang disebut sebagai neraka dunia dan surga bagi para kriminal. Carson terbengong dan matanya membelalak. Tuan Warner, jangan bilang kalau orang-orang yang hilang di Hongkong pergi ke sana untuk melakukan penipuan telekomunikasi. Apa kamu tahu bagaimana situasi di Myanmar Utara? Stefan dengan terkejut bertanya kepada Carson. Dengan banyaknya propaganda anti penipuan di dalam negeri, sekarang 70% penduduk harusnya tahu kalau bagian utara Myanmar adalah tempat yang sangat berbahaya. Carson memutar matanya ke arah Stefan dan menjelaskan, Kita sering mendengar tentang penculikan dan penjualan organ dari sana. Begitu orang tiba di sana, mereka tidak lagi dianggap manusia, bahkan diperlakukan lebih buruk dari binatang. Di internet banyak iklan tentang pekerjaan bergaji tinggi dari sana yang sebenarnya cuma umpan untuk menipu orang-orang yang tidak tahu dan serakah. Begitu ada yang percaya dan pergi ke sana, nyawanya akan terancam. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang tertipu, diculik atau dijual oleh orang-orang terdekat mereka ke sana, dan akhir hidup mereka sangat tragis. Apa karena propaganda anti penipuan di dalam negeri sudah sangat efektif, sehingga para penipu tidak bisa lagi mencari korban di sana dan pindah ke Hongkong untuk mencari tenaga kerja? Ketika membicarakan hal ini, Carson memandang Warner dengan bingung. Orang-orang di Hongkong seharusnya tidak sebodoh itu, bukan. Itulah masalahnya. Warner menggelengkan kepalanya. Kalau kita bicara tentang metode penipuan telekomunikasi yang canggih, banyak orang bisa menjadi korban. Tapi sekarang, begitu banyak orang yang hilang secara misterius, ini sangat tidak masuk akal. Bahkan orang biasa pun, asalkan bisa mengendalikan keserakahan, ambisi, dan keinginan untuk mendapatkan sesuatu tanpa usaha, tidak akan mudah tertipu. Di antara orang-orang yang hilang di sini, ada banyak orang berpenghasilan tinggi dan anak-anak dari keluarga kaya yang tidak kekurangan uang. Terlalu sulit untuk mengelabui mereka agar mengambil risiko, tapi kenyataannya mereka semua pergi ke sana. Di tempat yang padat penduduk seperti Hongkong, menggunakan kekerasan juga tidak mungkin. Stefan menyentuh dagunya dan bertanya dengan bingung, lalu bagaimana mereka bisa membawa orang-orang itu keluar. Menurut penyelidikan polisi, sebagian besar orang yang hilang melakukan prosedur keberangkatan sendiri, dan tidak ada yang memaksa mereka. Warner tersenyum pahit dan berkata dengan lemah, sepertinya mereka pergi mencari penderitaan dengan sukarelat. Kalau begitu, periksa benang merahnya. Carson memutar matanya dan berkata dengan nada meremehkan, orang-orang ini tidak diancam, itu berarti mereka pergi dengan sukarela atau tertipu untuk melakukan penipuan. Apa masalahnya? Jadi maksudmu ada yang menggunakan kekuatan supernatural untuk mengendalikan tindakan mereka, membuat mereka terlihat pergi dengan sukarela, padahal sebenarnya mereka sudah terjebak? Tidak peduli dengan komentar siniskarson, Stefan memandang Warner dengan tatapan serius. Ya, seperti yang saya katakan, banyak dari mereka adalah orang kaya yang tidak kekurangan uang, mereka juga bukan orang bodoh, tidak mungkin mereka tertipu begitu saja. Warner mengangguk dan berkata dengan tegas, kalau begitu hanya ada satu kemungkinan. Mereka dimanipulasi oleh orang lain. Selain itu, Tuan Muda Carson tampaknya tidak begitu mengerti situasi di sana. Warner melirik Carson dan berkata dengan simpati, orang-orang yang pergi ke sana bukan cuma melakukan penipuan, hal yang alan mereka alami tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!